Selamat malam, Sobat Garuda semuanya, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami, channel YouTube Garuda Nusantara hadir kembali untuk mendampingi Sobat Garuda semuanya belajar dan berlatih bareng di rumah. Nah, hari ini kita punya segmen baru loh Sobat Garuda. Segmen hari ini namanya menarik banget. Namanya adalah Ruang Ganti. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang ada apa aja sih di Ruang Ganti, saya kembali untuk mengingatkan Sobat Garuda semuanya ya. Untuk subscribe channel YouTube Garuda Nusantara dan juga follow akun Instagram Garuda Nusantara19. Jangan sampai salah akun ya, cari akun yang asli. Nah, buat Sobat Garuda yang kemarin sudah mengirimkan komentar, pertanyaan, dan saran, terima kasih banget ya dukungan kalian. Sangat berarti buat pengembangan konten-konten berfaedah di Garuda Nusantara. Dan malam ini Sobat Garuda juga bisa terlibat langsung untuk interaksi di chat YouTube. Jadi, silakan bisa chat. Semakin cepat Sobat Garuda untuk chat, komentar, dan juga bertanya, nanti kita juga akan semakin bisa untuk meresponnya. Oke, tapi BTW, Sobat Garuda, sudah benar-benar tahu belum nih apa sih Garuda Nusantara itu? Channel ini tentang apa aja sih? Nah, kalau yang kemarin Sobat Garuda sudah mengikuti live YouTubenya, pasti sudah paham dong kalau Garuda Nusantara ini adalah wadah untuk penggiat sepak bola di Indonesia, seluruh tanah air untuk bisa berbagi semangat, berbagi inspirasi, dan juga belajar bersama. Jadi, kita memang punya satu tujuan, yaitu berbagi semangat dan mudah belajar bola. Kita akan belajar beragam hal yang berkaitan dengan bola. Mulai dari pelatih, kita akan hadirkan pelatih-pelatih paling top di tanah air, kemudian pemain, kita juga akan hadirkan untuk berbagi ilmunya, pengalamannya, juga tentang bidang yang lain. Misalnya psikologi, fisioterapis, latihan fisik, latihan-latihan yang lainnya juga. Jadi, buruan subscribe channel YouTubenya Garuda Nusantara dan juga follow Instagram-nya. Nah, biar Sobat Garuda semuanya akan lebih ngeh, sudah lebih paham banget tentang akun ini, kita akan langsung cek video dari Coach Indra sebagai founder dari channel Garuda Nusantara ini. Ya, kita akan simak bersama nih. Yuk, sebentar ya, saya cari dulu videonya. Video Garuda Nusantara. Halo, saya Coach Indra Safi, pelatih sepak bola Indonesia. Ingin berbagi ilmu dan pengalaman kepelatihan sepak bola kepada penggiat sepak bola seluruh Nusantara. Melalui akun Instagram, Garuda Nusantara 19. Dan YouTube channel, Garuda Nusantara. Kita akan berbagi banyak hal tentang kepelatihan sepak bola, manajemen sepak bola, fisikologi sepak bola, support science, fisioterapi, dan banyak hal lainnya. Mari, selalu belajar dan berlatih demi kemajuan sepak bola Indonesia ke depan. Selalu semangat, semangat menolak, menyerah. Halo. Nah, itu tadi sekilas tentang akun Garuda Nusantara ya. Dan wadah ini memang terbuka buat seluruh penggiat sepak bola di tanah air. Jadi, silakan kalau misalnya rekan-rekan Sobat Garuda semuanya merasa ingin berbagi ilmu, ingin berbagi inspirasi juga, bisa hubungi kami. Sehingga kita bisa tampilkan bersama di sini. Intinya adalah memang kita berbagi semangat dan mudah belajar bola. Oke. Nah, itu tentang akun Garuda Nusantara ya, teman-teman. Yang berikutnya adalah segmen hari ini. Namanya ruang ganti. Apa ya ruang ganti itu? Nah, ruang ganti ini adalah ruang untuk berbagi kisah, pengalaman, cerita, dan juga inspirasi dari tokoh-tokoh sepak bola di Indonesia. Rekan-rekan Sobat Garuda pasti sudah tahu kan, bahwa banyak peristiwa itu terjadi di ruang ganti. Dan enggak banyak yang tahu. Jadi, istilahnya cerita di ruang ganti itu adalah untold story. Menarik banget kan? Dan tidak jarang keputusan penting dalam sepak bola itu terjadinya di ruang ganti. Nah, jadi program ruang ganti ini insya Allah akan hadir setiap Kamis pukul 20 WIB yang kita akan hadirkan tokoh-tokoh sepak bola di Indonesia dan kita akan mengulik bersama kisahnya. Nah, jadi jangan lupa ya subscribe channel-nya, nyalakan loncengnya, like, dan share ilmu-ilmu yang nanti didapatkan Sobat Garuda di akun ini. Kemudian, nah, yang hari Minggu itu adalah kontennya nanti akan kita belajar bareng. Tapi nanti kita akan bahas ya untuk konten di hari Minggu. Sekarang kita akan fokus di ruang ganti. Sobat Garuda pasti sudah tahu dong hari ini kita mau buka ruang gantinya siapa ya? Siapa lagi kalau buka ruang gantinya? Coach Indra Safri. Banyak banget loh untold story-nya. Kita akan bahas ya di sini buka-bukaan. Kita sapa dulu yuk, Coach Indra Safri. Assalamualaikum, Coach. Selamat malam. Salam, ya. Selamat malam semua. Oke, gimana kabarnya, Coach? Ya Alhamdulillah baik. Dan sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Masih kerja di rumah nih? Masih. Ini sudah hampir dua bulan. Memang harus sabar. Jadi kalau istilah taktikal sepak bolanya, kalau lawan menyerang ya kita deep. Sampai nanti satu saat kita baru attack. Jadi kita sekarang sabar. Kemudian ke rumah dan setelah itu baru kita keluar. Menarik sekali ya. Berkat ada kejadian wabah ini, banyak inovasi-inovasi saya lihat di semua bidang. Di semua sektor ada inovasi baru yang muncul. Jadi memang kita itu yang dibirang oleh Tuhan, makhluk yang paling sempurna manusia. Jadi kita jangan mengalah. Ya, betul banget itu, Coach. Oke. Jadi latihan juga tetap jalan terus ya, walaupun di rumah ya. Ya, yang jelas kalau tim nasional masih ada latihan mendiri yang diawasi oleh para pelatihnya dan berjalan dengan baik. Dan tadi juga kita koordinasi dengan tim nasional U16. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi sudah hari di sini. Dan terima kasih sudah membuka ruang gantinya ya, Coach. Hari ini kita akan kupas nih tentang pengalamannya Coach Indra dan juga kisahnya. Mungkin mulai dari awal menjadi pemain bola hingga sampai saat ini. Oke, Coach? Nah, ini saya menemukan foto Coach Indra zaman dulu banget yang masih pakai seragam hijau, Coach. Nanti ya, saya cari fotonya ya. Nanti Coach Indra bisa cerita. Ini waktu Coach Indra bermain di mana? Kemudian pengalamannya apa nih waktu dulu itu? Mungkin bisa cerita juga awal mainnya ya, sambil saya cari fotonya ya. Oke. Kalau awal-awal bermain itu, ceritanya gimana Coach? Yang ini fotonya yang, Coach Indra yang mana? Oke, ya. Jadi, ini kalau nggak salah ini klub pertama saya setelah saya pindah dari kampung. Jadi, saya awal bermain sepak bola itu di SD, saya udah mulai main sepak bola. Tapi, tanpa pelatih kita bermain di kebun-kebun, ya di sawah. Terus juga SMP pun masih belum punya pelatih. Baru ke SMA, saya pindah ke kota Padang dari kampung. Jadi, di situ baru mulai ada pelatih yang benar-benar melatih saya gitu. Dan, berkat sepak bola itu saya diambil oleh SMA favorit. Waktu itu di SMA 2 Padang. Satu tahun saya di SMA. Akhirnya saya diambil oleh klub ini, namanya PS Mahudum. Jadi, yang punya ini orang yang punya hotel namanya Mahudum gitu. Pemiliknya namanya Mahudum, hotelnya namanya Mahudum. Jadi, dia bikin klub. Dan saya kelas satu, akhir ya. Mungkin di semester kedua, saya pindah ke hotel tersebut. Tinggal selama 13 tahun sampai saya menikah. Jadi, klub saya di situ. Dan ini saat kita bermain di lapangan. Dan saya sudah lupa ini di mana nih. Betul-betul saya lupa. Iya, betul. Terus yang coach Indra yang mana? Yang dekat bola itu saya. Oh ya, baiklah. Iya, masih jadul banget. Iya. Jadi, setelah itu baru... Saya mulai berlatih secara teratur. Dan saya juga pernah bermain di PSP Junior. Setelah itu, saya juga pernah bermain di PSP Senior. Dan bermain waktu itu masih peserikatan ya. Waktu zaman itu persipnya itu ajat. Ya, letting itulah. Jadi, sekitar tahun 80-an gitu. Juga saya pernah ikut pon tahun 85. Jadi, sebenarnya karir sepak bola saya di pemain hanya sampai di Pasirikatan. Itu, kalau di pemain. Jadi, saya nggak pernah menyentuh bermain di tim nasional. Jadi, mungkin begitu nanti teman-teman pelatih-pelatih yang ada di seluruh tanah air, jangan dimis, ya kan. Jangan larut dengan profile latar belakang kita, orang desa. Kalau saya paling desa sekali, ya. Sangat desa. Jadi, jangan dijadikan itu alasan untuk tidak bisa berbuat lebih banyak gitu. Yang penting, niat baik, kerja keras, dan selalu mau belajar gitu. Dan Alhamdulillah, dari desa tersebut ya, muncul pelatih yang bisa memberikan, ya saya nggak bilang saya sukses ya, karena sukses itu bisa relatif ya. Tapi, proses-proses yang saya lakukan, ya izin Allah bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Nah, ini kalau dipenggal sampai di situ. Tapi, kalau ceritanya sampai habis, ini bisa berjam-jam. Dan ini sudah dibikin bukunya dengan FX Rudy, yaitu Semangat Menolak Menyerah, dan juga ada VLM-nya Garuda 19, kalau nggak salah. Di situ, di VLM pun belum lengkap. Belum lengkap, di buku pun belum lengkap. Makanya, saya ingin berbagi di channel YouTube Garuda Antara ini, untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada para pelatih. Iya, betul banget. Setuju, Coach. Jadi, memang yang penting adalah niat kerja keras dan juga mimpi ya, Coach. Kita punya mimpi yang besar sih, dan juga kerja keras yang besar juga, tinggal harapannya bisa tercapai ya. Kalau yang ini menarik ini, Coach. Berarti, waktu jadi pemain itu, Coach juga tetap konsisten menyelesaikan pendidikan ya? Bahkan sampai lulus. Iya, sampai setai dan saya juga tahun 1985, saya masuk bekerja, karena dulu itu belum kayak sekarang sepak bola. Kalau sekarang kan memang profesional ya. Kalau dulu kita pemain sepak bola dihargai dengan bekerja di instansi pemerintah. Ya, waktu itu saya dapat di BUMN PT POS Indonesia. Dan saya lakoni sampai tahun 2007. Dan sebenarnya, karir kepelatihan saya sempat terhenti lama. Sangat lama. Dan mulai lagi tahun 2007, saya mulai lagi. Jadi, 2007 dan masuk 2011 ke tim nasional, ya izin olah 2013 sukses. Jadi, karir yang terpendek. Yang saya pikir ya sangat pendek sekali. Dan, ya untung juga saya beralih ke profesi sepak bola. Kalau enggak, saya udah pensiun. Teman-teman saya udah pensiun, saya baru mulai. Ini menarik deh kayaknya, Coach. Kayaknya ada fotonya zaman dulu banget. Ternyata Coach Indra menjadi pegawai di PT POS Indonesia ya. Ada loh, Coach fotonya boleh ya? Saya tayangkan ya. Ini pakai seragam. Ini soalnya PT POS. Beda banget. Saat Coach Indra pakai seragam. Gimnasium. Sebentar ini saya cari dulu Coach fotonya. Oh, iya. Ya, ya. Jadul banget ya. Ini kayaknya lebih cabi ya, Coach ya. Ini kantor POS yang di bendara. Jadi, saya sebagai kepala kantor POS cabang di bendara. Itu hampir lama banget. 15 tahun apa, sampai dari bendara yang lama, itu pindah ke bendara yang baru. Saya tetap di situ. Dan tahun 2007, saya akhiri karir saya di PT POS. Oke. Saat itu memang harus ada pilihan. Karena apa, saya juga enggak mau di sepak bola kita tetap jalan. Tetapi kantor juga enggak fokus jadinya. Jadi, waktu itu saya memilih dan saya dan Andaru, anak saya yang laki-laki, itu memilih sepak bola. Dan anak saya yang perempuan memilih tetap berkarir di PT POS. Tetap saja menikuti menurut ketentuan agama kan, yang kepala rumah tangga itu kan yang menentukan. Nah, saya bismillah. Saya ambil profesi pelati. Tapi perjalanan itu enggak mulus gitu. Nanti bisa kita bahas dan sangat prihatin. Sangat prihatin sekali. Karena setelah saya menentukan profesi sebagai pelatih itu, itu enggak mulus sekali. Terus karena banyak dinamika-dinamika yang saya alami. Sampai tahun 2013 itu masih bertarung dengan perjuangan yang sangat berat. Oke, betul banget ya. Artinya waktu itu juga pilihannya memang susah ya, sulit gitu. Yang satu itu dunia sepak bola itu kan memang tidak bisa dipastikan dan dijadikan seperti saat inilah. Sedangkan yang satu sudah punya karir, sudah punya jabatan, dan insya Allah ya adalah jaminannya sebagai pegawai negara. Dan bukannya tanpa perjuangan juga ketika memilih menjadi pelatih. Nah, terima kasih sekali tadi coach untuk sharingnya. Saya menyapa dulu ya Sobat Garuda yang sudah mulai memberikan komentar nih di chat YouTube. Ada siapa aja ya yang sudah hadir nih. Ada akun Aku Saja, kemudian ada coach Ivan, ada juga pesantren sepak bola, ada pelatih kesayangan kita coach, coach Nova, suster Ngeson. Kemudian ada DGK ID, ada juga Seva Soccer Football, Nabil Official, dan juga ada Kevin A. Nah, saya undang dulu Sobat Garuda untuk live chatnya ya coach ya, karena nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan yang muncul, baik dari live chatnya di YouTube, dan juga dari Instagram. Jadi monggo silahkan Sobat Garuda semuanya bisa kasih komentar atau pertanyaan. Dan moga-moga aja, malam ini bisa dijawab oleh coach Indra. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita jawab, lanjut sedikit tadi coach. Tadi kan akhirnya memilih nih dari yang mesti fokus antara di PT POS dengan yang pelatih. Dan akhirnya memilih menjadi pelatih. Nah, waktu di awal karir kepelatihan, itu kan coach pernah menjadi asisten di PSP Padang tuh. Kalau nggak salah dengan pelatih yang dari Jerman ya, ada coach Adolf Remy. Ya. Waktu itu coach, ceritanya di mana nih? Jadi sebelum saya melangkah ke tim nasional, saya melatih di PSP Junior. Saya juga melatih di bekas klub saya tadi itu, yang PS Mahudum tadi. Saya melatih di PSP Senior. Dan setelah itu baru tahun 1991 sampai 1993, itu ada program kerjasama pemerintahan Jerman dengan Indonesia. Adalah hal ini, Sister City, Kota Padang, dan Wiedelsem di Jerman. Bantuan mereka adalah berupa pelatih serpa bola yang diperbantukan, bekerja untuk membentuk melatih tim PSP Padang. Itu awal pertama kali saya mendampingi pelatih yang profesional di tahun 1991-1993 itu. Selama tiga tahun saya mendampingi dia, dan Alhamdulillah dia termasuk orang yang berperan di dalam kepelatian saya dan banyak hal yang saya pelajari dengan dia. Dan saya juga ada beberapa, apa namanya, kesempatan diajak untuk belajar ke Jerman dan lain sebagainya. Dan juga waktu itu saya ingin untuk melihat kualifikasi bela dunia waktu itu. Jadi dia termasuk orang yang berperan di karir saya. Sekarang dia sudah meninggal dan lemah bumi, dan saya juga sudah kehilang kontak dengan keluarganya dia. Kira-kira berarti fondasi kepelatihan yang kemudian coach bawa sampai sekarang, atau kira-kira pengaruh paling besar apa sih yang dari karir kepelatihannya coach yang sampai sekarang yang tetap ada itu? Mungkin bukan hanya dari coach Adolf saja ya, mungkin dari pelatih yang lain juga ada ya? Ya, antur semua karir, mau pelatih, mau apapun, yang menentukan itu proses. Proses itu ya ada belajar di situ. Jadi orang itu akan semakin form kalau dia memang mau bekerja keras, belajar, mengikuti proses, merancang suatu program dan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, dari hari ke hari, dari event ke event, turnamen ke turnamen, perjalanan itulah yang menempa orang sampai ke satu titik dia memang betul-betul bisa memahami karir dia. Jadi oleh sebab itu, saya memang putuskan, saya akan fokus di sebuah bola, karena tidak mungkin tanpa konsentrasi di satu pekerjaan, itu akan sukses. Makanya waktu itu saya mengambil keputusan dan 2007 itu saya fokus. Dan Alhamdulillah saya terus berlanjut ke klub di Capri waktu itu kalau nggak salah. Saya pernah di kontrak di Bengkalis dan saya mungkin pelatih yang nggak banyak di kontrak oleh klub-klub dan nggak punya pengalaman banyak di klub. Tapi 2011, ya itu yang takdir, itu yang nasib saya tiba-tiba diminta untuk melatih tim nasional U16. Itu yang membuat awal karir saya di tim nasional. Dan sampai tim nasional U23. Jadi di tim nasional itu juga saya udah berproses dari U16, U17, U18, U19, U22, U20, U22, dan terakhir SIGIM U23. Rentang waktu itu, ya izin Allah ada beberapa prestasi, dua AFF, yaitu U19 dan U22, dan terakhir mendali perak SIGIM. Ini yang apa namanya perjalanan atau proses itu yang memwarnai karir saya. Ya, Alhamdulillah ya, diawali dengan tekad untuk memang membangun negeri, kerja keras, dan Alhamdulillah memang hasilnya kita juga bisa lihat ya Coach ya. Ada perkembangan dan juga ada kemajuan di tim nas Indonesia juga. Terima kasih ya Coach untuk kontribusinya saat ini, luar biasa sekali. Tapi pasti juga bukan hal mudah kan, ini saya rangkum beberapa pertanyaan di YouTube channel ya Coach. Ada pertanyaan, kira-kira kesulitannya atau hambatannya untuk karir kepelatihan ini apa Coach? Terus kalau misalnya mau dimulai, mungkin nggak di usia 39 tahun misalnya itu untuk memulai karir sebagai pelatih. Dan bahkan jika misalnya kita sama sekali belum punya, apa ya, dasar kepelatihan sebelumnya. Nah, gimana tuh Coach? Ya, sebenarnya saya udah sering sarankan ke pemain-pemain yang aktif. Saat itu sudah mulai mempersiapkan diri setelah nggak berkarir jadi pemain. Apakah mau menjadi wasit, apakah mau menjadi pelatih, apakah mau menjadi pengurus, apakah mau menjadi pemilik klub. Dari awal itu sudah harus ditentukan. Khusus untuk pelatih. Semasa aktif itu, sebenarnya di situ sudah boleh mempersiapkan diri untuk menjadi pelatih. Karena bagaimanapun, regulasi menjadi pelatih itu adanya sertifikasi. Ya, sebab itu masih aktif saya menyarankan pemain-pemain liga atau pemain-pemain timnas yang sudah berumur 23. Ya, karena perseratan kursus itu kan di atas 18 tahun sudah boleh kalau nggak salah. Jadi, ambil lisensi C, lisensi D, ya kan. Pas merahat kompetisi juga bisa dilakukan itu. Dan ke depan mungkin dalam konteks pekerjaan saya sekarang di Departemen Teknik, nanti kita akan perhatikan para pemain-pemain mengambil lisensi di sela-sela kompetisi lagi hibur. Nah ya, PSSI nanti akan membuat suatu kelas untuk kursus bagi para pemain-pemain yang jedah kompetisi. Ini rencana. Kenapa? Walaupun dia pintar melatih dari bekas pemain, tapi nggak punya stempel, nggak punya sertifikat, itu nggak bisa diakui, gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Walaupun dia punya sertifikat, tapi nggak mau melatih, sertifikatnya dia bingkai, dia taruh di dinding, ya nggak mau. Iya, betul ya. Jadi, memang butuh proses. Ya, butuh proses. Semualah. Semua profesi butuh proses. Betul, semuanya butuh proses. Kalau tentang batasan usia sendiri, coach itu sebenarnya kalau untuk menjadi pelatih kan nggak ada batasannya, ya asal dia sudah punya sertifikasi itu, atau sudah punya pengalaman, gitu ya. Ya, kalau dia pensiunnya nggak ada batasnya, asal dia sehat, kan banyak yang sudah berumur sekian tahun juga dia masih aktif, gitu. Tapi memulainya harus di atas 18 tahun, kalau masalah. Iya. Berarti sebenarnya kalau memang mau fokus di sepak bola itu, mesti ada perencanaan karirnya ya, coach? Bahwa itu memang karirnya memang nggak ada jenjangnya. Semua profesi, nanya sepak bola. Mau jadi dokter juga harus ada karirnya. SD dulu, SMP dulu, itu yang proses. Jadi proses itu yang di situ ada niat awal, ada semangat, ada belajar, dan semua dibungkus untuk mencapai satu tujuan kita, apa target di dalam perkarir. Ya kalau saya, ya itu tadi. Saya memilih tahun 2007 untuk menentukan karir saya di sepak bola. Dan pilihan itu nggak gampang, dan harus dihitung, gitu. Saya juga nggak menghimbau itu pelatih-pelatih, sekarang nggak punya hitung-hitungan, gitu. Berhenti di kantor ya jangan, nanti konyol ntar. Ya. Jadi betul-betul berhubung, apakah memang kita oke nggak di kepelatihan atau di kantor, gitu. Saya merasakan salah 25 tahun saya mencoba berkarir di PT POS, ya merasa kurang pas di situ, kenapa saya nggak mempunyai potensi lain dari diri saya. Dan itu saya mulai sudah umur di atas 40-an. Jadi bukan mudah. Dan bayangkan 2007, ya kan, sampai 2011. Empat tahun itu saya menjadi instruktor pelatih. Ya kan. 2011 itulah mulai awalnya saya berkarir serius di kepelatihan sepak bola. Nah, kenapa bisa? Itu takdir, jangan dipertanyakan. Memang awal-awal kehadiran saya di tim nasional, banyak pertanyaan. Bahkan dalam hati pun orang ada penolakan. Indra Safi dari mana tidak pernah muncul di tim nasional dan nggak punya karir kepelatihan yang mumpuni. Kok bisa menangani tim? Betul. Ini, kalau itu dipertanyakan, ya kita harus bertanyaannya ke Tuhan. Itu yang takdir, gitu. Saya juga bersyukur dengan takdir itu. Dan itulah titik awal saya membenahi tim nasional. Karena di awal saya memegang tim nasional itu, waktu itu perintahnya atau surat tugasnya itu menyiapkan tim nasional U16 untuk kualifikasi Piala FC di Bangkok waktu itu. Dan pada waktu itu saya dapat pemainnya dari pengurus PSSI yang memberikan. Dari 58 itu, saya bawalah 23 pemain menuju Bangkok dan Alhamdulillah gagal di situ. Kenapa Alhamdulillah? Kegagalan itulah saya belajar dan saya evaluasi. Rupanya setelah saya evaluasi, pemain-pemain yang 58 itu hanya pemain-pemain yang ada di sekitar DKI dan sekitarnya. saya bayangkan kita lawan negara. Dan negara yang benar-benar menyiapkan timnya yang baik, kita hanya potensi dari DKI. Dan sekitarnya. Dari situlah saya evaluasi dan bayangkan yang jadi pemain dari 58 itu cuma satu orang. Hargianto yang sekarang main di tim nasional U19 dulu, sekarang main di U19. dan itulah menjadi titik saya mulai bergerak melakukan pencarian pemain dari Kutang sampai Merauke dan dibentuklah tim nasional era F&D Masa S. Itu di dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun itu saya bangun tim tersebut dan Alhamdulillah tim nasional memang menunjukkan ke Indonesia-nya. ada Aceh dan ada Papua dan semua berbaur dan saya bangun dan saya latih selama 3 tahun. Itu dia, izin Allah. Setelah 26 tahun Indonesia ini tidak pernah ada satu tropi pun terakhir tahun 1991. Ya, alhamdulillah di Sudarjo, itu tim nasional U19 juara. Nah, itulah titik awal mulai orang mengenal saya dan mulai ada tahu saya benar-benar seorang pelatih. Jadi, memang di sepak bola itu ukurannya prestasi. Kalau kita mau diakui oleh masyarakat, ya kita harus berprestasi. Untuk itu perlu kerja keras. Nah, di dalam perjalanan 3 tahun itulah banyak dinamika-dinamika yang saya hadapi dan itu betul-betul sangat berjuang lahir dan batin. Saat itu juga saya menghadapi dualisme ke pengurusan. Dan saat itu juga saya menghadapi karena adanya dualisme ke pengurusan, keuangan PSSI waktu itu nggak memadai. Dan saya dan teman-teman waktu itu secara berturut-turut tidak dibayar gaji 17 bulan waktu itu. Akhir-akhir tahan nggak itu? Betul. Nah, jadi itu yang saya tahan. Tapi saya tetap karena tadi itu tadi niat motivasi hanya untuk mengabdi kepada negeri ini. Dan Alhamdulillah janji Tuhan kalau orang ikhlas akan dikasih lebih baik. yang 17 bulan itu dibayar oleh pengurus waktu itu tunai ya tanpa ada potongan dan setelah itu dapat bonus lagi karena Tuhan menjanjikan yang terbaik saya untuk pertama kali melihat Masjidil Haram. Dan yang paling berkesan lagi saya tetap dipertahankan menjadi pelatih Tim Nasional U19. Kenapa? Karena sabar itu tadi. saya nggak pernah ngomong kemana-mana dan diam dan ikhlas. Kalau saya ngomong kemana-mana ke koran atau kemana pasti PCC-nya nggak senang dengan saya. Dan akhirnya waktu itu malahan sudah ada pelatih dari luar negeri namanya Kuj Blanko untuk diplot menjadi pelatih U19. Karena Tuhan tidak mengizinkan apa yang terjadi pengurus PCC menunjuk saya menjadi pelatih Tim Nasional U19 tetap di posisi saya semula. Itulah titik awalnya dan saya terus melatih pandemus CS dan berakhir dengan kesuksesan juara U19 itu. Dan berlanjut setelah itu kita ikut kualifikasi Piala Asia dan untuk pertama kali juga setelah banyak usaha-usaha sebelumnya yang dilakukan kita lolos kualifikasi menjadi 16 besar di Asia dengan mengalahkan Korea Selatan waktu itu. Wah perjuangan yang luar biasa itu kok 17 bulan ke abad di kelas itu keluar. Ya mudah-mudahan teman-teman pelatih yang mendengar jangan cepat menyerah tetap jangan khawatir latar belakang kita dari orang desa dari mana yang penting tetap ada tekan. Oke itu yang kadang tidak terlihat ya Coach orang hanya melihat suksesnya saja tapi tidak melihat prosesnya bertahun-tahun berjuang dan hasilnya kadang juga tidak terlihat saat kita berjuang itu kisah sudah ada di film kan ya Coach dan di buku juga ada deh semoga bukunya sudah dicetak ulang lagi ya Coach karena itu buku yang perjuangan ya nanti kita kasih tahu lagi penerbitnya kita suruh cetak lagi nanti betul-betul luar biasa nah ini sebenarnya antol story-nya tentang kisah perjuangannya pengabdiannya sabar dan ikhlasnya yang diem aja loh nggak nggak mengeluh kemana-mana ya kalau nggak mengeluh kemana-mana itu namanya tidak ikhlas kalau tidak ikhlas gantinya bukan yang terbaik paling yang diganti apa yang menjadi hak kita aja tapi kalau ikhlas kata Tuhan saya ganti lebih baik lebih baiknya itu bonusnya tetap melatih timnas usi 19 dapat bonus lagi melihat Masjidil Haram pertama kali Alhamdulillah iya iya nah ini ada tamu kejutan loh kos Indra ya ada sobat Garuda yang saya undang untuk ikut join dalam live youtube kita nah ini sobat Garuda ini akan bertanya tentang sebenarnya kaitannya dengan tadi sih dan juga menjadi pertanyaan dari beberapa sobat Garuda yaitu bagaimana sih menjadi pemain timnas itu bagaimana sih menjadi pemain profesional itu nah kita akan undang ya sobat Garuda yang disini halo selamat selamat malam mas silahkan join dan bergabung di youtube live channel Garuda Nusantara nah sembari kita tunggu terima kasih juga buat sobat Garuda yang sudah komen sudah bertanya dan juga sudah memberikan tanggapan di chat youtube Garuda Nusantara tetap kasih ya komentarnya dan juga tanggapannya oke ini sobat Garuda mana ini oke sudah hadir baik selamat datang mas bisa perkenalkan diri dulu sekilas nih sobat Garuda dari mana ya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coach indra dan bakumala selamat ya izin coach perkenalkan saya Dodo saya dari Cibubur coach ya terima kasih sudah diundang untuk ikut live ini suatu kebanggaan dan kehormatan buat saya ini coach untuk bisa berdiskusi langsung dengan coach indra nih ya ya coach saya punya pertanyaan nih coach saya tertarik dengan cerita awal coach menjadi seorang pemain profesional gitu ya saya ingin bertanya bagaimana peran orang tua coach indra dulu terkait saat coach memutuskan ingin menjadi seorang atlet profesional karena menurut saya bahkan hingga saat ini mungkin coach yang saya tahu banyak orang tua yang kadang tidak mendukung kalau anaknya ingin menjadi seorang atlet karena mungkin punya anggapan kalau atlet itu masa depannya tidak begitu baik nah mungkin coach punya cerita bagaimana peran orang tua coach indra saat mendukung awal karir coach indra coach terima kasih coach ya saya itu kan generasi yang jauh ya dari sekarang kalau sekarang sih harapan atau tanggapan orang pandangan orang terhadap sepak bola itu sudah jauh berubah apalagi dengan industri sepak bola di Indonesia itu sudah berkembang dan sudah banyak buktinya sepak bola itu bisa dijadikan profesi jadi hampir bisa dihitung jari orang tua tidak men-support anaknya bahkan saya melihat supportnya pun sudah berlebihan gitu nah zaman saya dulu itu ya tidak bisa tidak ada tidak ada kata-kata support karena dulu hanya satu harus sekolah ya kan ya saya sebagai anak ya tentu patuh gitu tetapi setelah saya sekarang berpikir kalau memang kita ditakdirkan atau anak kita ditakdirkan untuk jadi pemain sepak bola dan kita talent identifikasi dari kita kumpulkan semua item talent itu memang dia berbakat sepak bola oh dia harus kita support di sepak bola jangan dipaksa jadi dokter gitu karena kalau memang takdirnya pemain sepak bola terus dipaksa-paksa juga dia menjadi dokter nanti bisa mau praktek dia ya kan nah oleh sebab itu kalau memang dia talent ya udah support pembelajaran utama dia itu ya di sepak bola itu jadi lebih spesifik bakatnya gitu yang kita support gitu jangan dia berbakat sepak bola disuruh jadi seniman atau disuruh jadi dokter gitu nah sekarang saya melihat itu sudah banyak nah tetapi kalau memang dia gak berbakat sepak bola jangan dipaksa-paksa jadi pemain sepak bola nah dalam kesempatan ini saya imbau kalau memang dia berbakat di bidang seni suruh dia jadi karirnya di seni berbakat dia jadi orang yang mengguruti ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain ya sesuai dengan bahkan itu ya salurkan ke situ gitu kembali lagi ke sepak bola ya saya itu gak dapat dulu karena memang dulu itu gak ada tuyang gaji pemain sepak bola yang besar seperti sekarang dan belum kebayang saya pun gak pernah terbayang oleh saya saya bisa hidup dari sepak bola gak pernah terbayang ya alhamdulillah lah ya teman-teman saya sekarang ya hampir semua ada pensiun di kantor saya baru memulai pekerjaan saya nah ini kalau saya jelas balik ke masa kecil ya saya pernah juga tuh minta sepatu sampai nangis-nangis tuh minta sepatu ya kan itu gak dibeliin gitu dan saya karena inginnya jadi pemain bola main di kebun-kebun dan kebun itu kan banyak lubang-lubangnya dan itu tangan saya ini patah ini ini ada bekasnya sampai sekarang sampai ya banyak hal lah yang betul-betul gak kita dapat apa yang seperti anak-anak sekarang ini kalau anak-anak sekarang kita udah melihat ada sepatu lapangan pelati saya kan sampaikan tadi saya dapat pelati itu baru di SMA di SMP gak ada pelati ya kan gak ada pelati jadi saya orang yang kalau ditanya supportnya ya hampir dikatakan gak ada gitu tapi memang jalan hidup memang sudah ditentukan sepak bola ya akhirnya ya sepak bola yang bisa membuat menjadi karir saya baik coach terima kasih atas jawabannya coach mungkin satu lagi dari saya nih coach sebagai seorang pelatih nasional yang sudah segudang prestasi bersama tim nas ketika coach memutuskan tahun 2007 berkarir sebagai pelatih tim nasional waktu itu apa sih mimpi atau cita-cita terbesar coach yang bisa dibagikan ke teman-teman semua nih coach supaya kita merasa terdorong termotivasi punya semangat yang sama seperti coach Indra jadi dulu waktu saya masih di SD dia habis main bola di di apa namanya itu di kubun-kubun itu kan ngumpul-ngumpul itu sebelum mandi ya sama kawan-kawan yang satu umur lah itu cita-citanya tahu ya nanti umur sekian saya main di GBK pokoknya saya ada di Gulona Bung Karno dulu itu di kampung saya itu kita TV gak ada waktu itu di kampung saya gak ada radio jadi saya mendengar tim nasional main itu ya lewat radio gitu ya memang takdir saya sebagai pemain saya gak bisa bermain di GBK ya tapi Alhamdulillah gak bisa main di tim nasional ya tapi Alhamdulillah ya itu tadi saya bisa memimpin tim nasional gitu dan berdiri di GBK jadi mimpi penting ya mimpi cita-cita kan sama aja dengan niat keinginan keinginan itu yang niat gitu tapi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu dan memang pilihan 2007 itu bukan belum untuk jadi pelatih tim nas tapi menjadi pelatih sepak bola ya baru menjadi pelatih sepak bola dan setelah itu baru ya itu tadi saya juga sampai sekarang menjadi pertanyaan di dalam diri saya kenapa kok saya yang ditunjuk menjadi pelatih tim nasional waktu itu karena memang waktu itu persyaratannya harus AAFC mungkin hanya persyaratan itu gitu dan waktu itu zamannya Pak Juara Arifin dan Om Bob Ipi waktu itu beliau lah yang apa menunjuk saya waktu itu dan terus terang sampai saat sekarang saya bilang ini berkah yang luar biasa yang diberikan ke saya gitu dan itu titik start saya menuju ke karir yang lebih baik baik terima kasih sekali inspirasinya Coach Indra benar-benar kita bisa tahu ya perjuangannya Coach Indra dan itu juga prosesnya bertahun-tahun sebat garuda tidak hanya sehari seminggu sebulan enggak tapi bertahun-tahun dan memang diawali dengan niat sabar ikhlas itu ya Coach ya yang paling penting ya dan tadi juga udah sharing juga sebagai pemain sebagai pelatih dan terima kasih juga buat Mas Dodo nih Sobat Garuda yang bisa hadir di sini ikut join di live Youtubenya Garuda Nusantara terima kasih juga untuk Sobat-sobat Garuda yang juga sudah komentar dan juga mengirimkan pertanyaan saya sapa dulu ya Coach ada tadi Mas Satria Arfandi saya rasa tadi udah terjawab juga ya yang penting adalah belajar dan terus berlatih juga dan terutama kalau mau jadi pelatih adalah ikut lisensinya ya kan Coach dan itu lisensinya kan juga berjenjang ya dari lisensi D C B A hingga Pro dan Alhamdulillah PSSI sudah mendapatkan izin ya untuk menyelenggarakannya gitu dan terima kasih juga untuk Dika Putra 98 Coach Ivan kemudian ada Kusnun Subekti Mas Fikri Mas Murkan kemudian ini ada juga Mbak Nila Kasih yang misalnya adalah yes mimpi aja dulu Insya Allah Tuhan memberikan jalan asal punya semangat menolak menyerah Oke Terima kasih Terima kasih sekali lagi buat Sobat Garuda yang udah follow Instagram Garuda Nusantara dan juga Youtube channel Garuda Nusantara ya Oke Nah Kira-kira kabarnya nih Coach Setelah yang konten ruang ada segmen ruang ganti akan ada materi pembelajaran kepelatihan juga dan itu di channel Youtube ini juga ya Coach ya Kira-kira konten kepelatihannya yang paling dekat apa nih Ya jadi seperti yang kita sampaikan kemarin wabah corona ini ada temannya hampir semua institusi bidang-bidang pekerjaan profesi lain melakukan akselerasi dan inovasi kita betul-betul dulu gak kepikir ya seperti yang saya lakukan selama ini melakukan coaching klinik langsung menemui teman-teman ke daerah lewat situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang kita punya ide orang-orang lain juga melakukan hal-hal yang mungkin sama khusus kita tentu yang kita berikan apa yang kita punya dan mampu kita bagikan kepada teman-teman pelatih pertama pertama yaitu mengenai kita akan memberikan inspirasi-inspirasi dari tokoh-tokoh nanti ya malam ini saya mulai dari diri saya sendiri mungkin ada yang bisa diambil hal-hal positifnya dan bisa saja ini ini bagian pertama dari kisah saya karena banyak lagi hal-hal yang saya dapatkan yang saya alami perjalanan saya berusukan dari Sabang sampai ke Merauke yang pernah ketinggalan pesawat yang pernah ketinggalan kereta yang kehabisan duit di perjalanan dan lain-lain sebagainya jadi nanti kita bisa berbagi tetapi nanti bukan saya saja karena banyak pelatih-pelatih lain tokoh-tokoh lain yang mungkin lebih menginspirasi para pelatih nanti jadi konsennya memang untuk para pelatih dan pelaku sepak bola yang kedua kita akan belajar bareng nanti tentang kepelatihan sepak bola bisa saja nanti kita bikin kelas juga kelas khusus untuk latihan bareng secara virtual dan juga ada pembelajaran tentang fisikologi tentang fisioterapi tentang nutrisi dan hal lain sport science ya pendukung dan itu sangat berguna untuk para pemain para pelatih menjadi bekal dia untuk men-develop para pemain jadi banyak hal yang nanti kita akan bicarakan di channel ini di hari-hari depannya jadi minggu depan pun kita sudah mulai dari pembelajaran untuk untuk youth development bahwa youth development itu dibagi tiga itu grace root usia 6-12 tahun bahas grace root ini yang terlebih dahulu setelah itu kita baru meningkat ke youth formative fase 13-15 tahun setelah itu baru youth final fase 16-19 tahun ketiga ini kita bahas di dalam belajar bareng bersama channel youtube Garuda Nusantara satu minggu nanti kita akan tampil dua kali kita lihat bagaimana dan mulai besok minggu jangan ketinggalan kita akan berbicara tentang grace root kenapa tim nasional itu akan kuat kalau grace root kita youth formative kita youth final fase kita tahapan-tahapan itu berjalan baik berjalan dengan kepelatihan yang baik oleh sebab itu kita ingin berkontribusi di situ memberikan pembelajaran termasuk nanti masalah masalah lain yang mendukung terhadap prestasi seorang pemain wah menarik sekali kot rasanya udah gak sabar deh ikut konten edukasinya dan Sobat Garuda gak perlu khawatir gak bisa ngikutin ya karena kita akan memang mencoba membuat konten edukasinya menjadi mudah dipahami ya dan kita memang juga akan mencoba menghadirkan juga pelatih-pelatih dan juga instruktur yang bisa memberikan ilmunya pada kita semua jadi Sobat Garuda silahkan ikuti terus channel Garuda Nusantara ini kita akan hadir Insya Allah hari Tamis untuk ruang ganti dan kemudian hari minggu untuk segmen belajar bareng nah untuk yang segmen ruang ganti terima kasih ya buat Sobat Garuda disini ada Deputra Sabian yang udah usul nih coach kita menghadirkan Egi Maulana kemudian dari Lulu juga memilih Egi Maulana juga coach untuk ruang gantinya ada juga Rosyana yang mengusulkan Witan Sulaiman ada Nabil yang ingin tahu ruang gantinya Febri Hari Yadi dan juga ada juga Yogi yang ingin tahu ruang gantinya coach Seto Nur Diantoro nah itu mungkin usulan dari teman-teman yang follow Instagram berudanusara19 tetap untuk berikan komentar saran dan juga masukannya dan juga jangan lupa ya teman-teman hari minggu besok kita sudah mulai konten belajar barengnya tentunya dengan coach Indra Safri yang kita akan bahas seperti yang sudah disampaikan tadi tentang youth developmentnya dan kita mulai dari grace roadnya itu kurang lebihnya ya coach ya terima kasih sekali lagi dan untuk kehadirannya coach Indra malam ini dan juga untuk Sobat Garuda Mas Dodo terima kasih juga sudah hadir bersama kita semua oke baiklah saya tutup untuk segmen hari ini mudah-mudahan semangat kita hari ini bisa menginspirasi Sobat Garuda semuanya dimanapun berada stay at home tetap belajar berlatih dan juga berbagi semangat Garuda Nusantara berbagi semangat mudah belajar bola oke saya Kumala Windya undur diri disini bersama coach Indra dan juga Sobat Garuda semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati